Intro Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rananing Tiaswati Hari ini saya akan mengunjungi rumah warga yang menurut ceritanya menyedihkan sekali Tapi sepertinya perjalanannya agak jauh melalui bukit jauh dari kampung desa perlah Mau tahu ceritanya? Saya juga belum tahu Belum tahu ceritanya bagaimana, keadaannya bagaimana Jadi saya kalau mau tahu, ikuti saya, buntutin saya Oke, kita go buntutin saya, jangan kemana-mana Mau pemisah? Ikuti lah Pemisah kita akan berkunjung ke warga yang tempat tinggalnya itu di daerah Sadap Tapi masih kecamatan lubuk besar Kelurahan atau kadesnya itu masih mengikuti desa perlang Di sini luas pemandangannya Yang akan kita tinjau sekarang itu melewati pemandangan yang indah-indah Jadi penasaran saya itu Ceritanya itu menyedihkan Tapi cobalah, nanti saya juga belum tahu Belum tahu keadaan itu warganya bagaimana Rumahnya bagaimana, pekerjaannya apa Terus hari-harinya bagaimana, sakitnya apa Itu juga saya belum tahu Tapi ceritanya memang perlu diperhatikan Terus kita itu Seolah-olah menurut ceritanya itu sudah merasa sedih pemirsa Tapi nantilah kita telusuri saja dulu ya Oke pemirsa Ini sudah ada ibu-ibu Kita mau tanyakan dengan ibu-ibu Rumah warga yang akan kita datangi Tapi sementara kita pakai masker dulu ya pemirsa Pemirsa kita turun Kita tanyakan dengan ibu-ibu Tanyakan dengan ibu-ibu pemirsa ya Assalamualaikum bu Mau tanya bu Ibu ada Di rumahnya bapak kulub Di sana ada di luar tebing itu Masih jauh ya? Di luar tebing itu lah kan Kalau misalnya ada orang situ tanya Bapak kulub itu lah Di depan rumah bujang talib Ceritanya kacangnya masih sakit ya Bu? Masih nyembininya, sama lah berdua itu Gak tau apa lah, gak mencari apa lah Cuma anak bayi merekelahkan nanti Makasih Bu Assalamualaikum Pemirsa, masih jauh Pemirsa Menurut cerita ibu-ibu ini Bapak itu masih jauh disana Mari kita kesana dulu Pemirsa Kita sudah sampai Ketiaman nenek Sadia Yang terus Masuk beliau Masih ada di dalam, maka kita datang disini Mau tau? Yuk, kita penasaran kan Di warganya, rumah warganya Bu Nih Oke Beginilah Kondisi rumah nenek Sadia Beserta selami Mereka hanya tinggal berdua Menjalani hidup mereka sehari Dengan kondisi nenek yang sudah Kurang lebih tiga tahun Melawan sakit Yang dideritanya Yang dideritanya selamat Di rumah Di rumah Seperti Menyapur rumah Mencuti bagi Serta Memasak Bersama suaminya Yang bernama Sentirip Sentirin Tidak 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 kenapa masih apa-apa kerjanya nyapu nih ini sakit-sakit bayi Nenek kenapa nyapu nggak ada yang bantu nyapu nggak nyapu sendiri nyapu sendiri Bapak kadang nantuk jadi di rumah semua berdua berdua sedih Nenek dan penyakit Nenek Emang kemana saya sudah berkeluarga? juga anak asli bayi jadi Nenek kalau nyapu beginilah coba beginilah kini masak terus sabar Nenek mas kalau masak masak sayalah kerokong, masak, masak bapak, bentuk seperti itu Nek coba Nenek mana yang sakit Nenek? saya sakit bayi Nenek saya sakit bayi Nenek semangat bayi Nenek sudah lama Nenek? 3 tahun biasa sehari-hari kerja di sana di mana rumah-rumah kita jalan masak sendiri masak sendiri nyapu sendiri dipel dipel nggak usah banyak-banyak nyapu bagaimana caranya nyapu ini caranya nyapu nyapu terus terus kesana bisa kalau kesana seorang bebek dan kaget sangat memlihatinkan dan kesana selama ini Nenek dapat bantuan ada yang mana-mana saya dapat jadi selalu mungkin kalau masak masak.... ke belakang bahwa saya tersiap masak yang lain Nenek bisa berangkat? Ya baca Bisa saya gendong? Bisa saya gendong? Coba Nek ya Bismillahirrohmanirrohim 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 Adren, adren, adren Dak bisa Bisa Dak bisa Dak bisa Dak bisa Sabar nih Nek Jadi kalau mandi Mandi Anak Nenang ke WSF Anak ke Selintong Tak terutup Tiga kali itu Bagaimana caranya Bicara 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 Nenek Satya Begitulah panggilan akrab Yang biasa dipanggil Untuk lihat Nenek Satya Hidup berdua Bersama Suaminya yang bernama Kakek Hulu Beginilah kondisi Nenek Satya Yang sudah kurang lebih Tiga tahun Melawan penyakit Yang diteritai Dengan bersusah maya Beliau Melaksanakan Aktivitas sehari-harinya Dengan bersusah maya Beliau berdiri Merangkah Agar bisa melaksanakan Semua aktivitasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton